selamat pagi apa kabar semuanya guys kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial dari desa saya bisa sentuh ya pak ya sentuh ya jadi ini adalah pak acun pak acun itu ceritanya itu dulu pernah naik speed di apa yang saya ya pak ke Jakarta guys jadi menemuin pak baim ke Jakarta pak acun ini rela menghabiskan banyak waktu ya pak waktu banyak usaha niat yang sangat sungguh-sungguh untuk memenuhi menemui pak baim oke langsung saja kita gali informasinya dari pak acun ini sebelumnya kabarnya gimana pak acun setelah pulang dari Jakarta alhamdulillah ya sentuh banget keluarga juga bisa terima keluarga juga seneng anak seneng bapak ibu semua tetangga-tetangga juga kita semua seneng ya sampai sini selamat udah seneng banget alhamdulillah ya pak alhamdulillah selamat ngomong-ngomong ini pak acun pak acun ini motivasi terbesar pak acun kok aku bilang udah sampai ke Jakarta dan ketemu pak baimong itu apa pak? hehehe mulai sepele sih ya pak mulai itu gini kan ada covid itu ya pak karena covid itu saya juga kerja juga seti hehehe hehehe anak saya tuh yang namanya api anak aku itu akhirnya mau ngantar saya gak bisa kasih apa-apa saya tuh niatnya cuma yaitu bikin kasih kado anak yang terbaik lah itu anak saya sudah ngomong banget sama pak baimu ya dari dua minggu itu sudah saya pikirkan dulu sudah saya persiapkan dengan rencana ini rencana itu akhirnya ya ke kesantian jakarta itu kesantian 5 hari pas tanggal 1 jam 2 lebih sedikit lah kita bapak bapak itu tadi perindah buat anak saya itu waktifasi saya berkesan padahal iya pak kalau saya nonton di mungkin di youtube itu setiap mau berangkat ke Jakarta itu saya setiap di jalanmu saya selalu bersulawat sampai-sampai sampai bisa masuk ke rumahnya Pak Bami itu gimana Pak kita perjalanannya dari rumah sejarah apa ya Pak saya Jumat habis surat-surat Jumat hari itu saya kalau sampai ibu bilang anak yang laki-laki pamit ibu anak laki-laki pamit istri saya saya bilangin istri saya itu daftarin anak sekolah masuk SMP sampai siang saya langsung pergi nomor semua saya ganti itu jadi nggak ada yang bisa tapi ketika Pak Jun pamit ke mungkin orang-orang Pak Jun zamana itu omongnya jujur-jujur tempat bapak itu jujur itu yang pertama kali itu ibu minta ke setiap ibu anak sama tetangga itu depan rumah itu om saya itu yang selalu beri maju pas itu gak tahu acaranya aku mau kembali itu gak tahu tapi saya suruh diam-diam itu kan kembali itu bahwa mau sempet pulang juga sebetul sasad ya itu di perpengahan bayelari itu udah ganti hari atau masih udah mau pulang saya tapi ya tapi yang mau makan apa ya Oh aku aku harus sampai sana itu pengen itu sepeda itu kan punya anak-anak itu umur 9 tahun itu sampai bisa masuk rumahnya Pak Baru gimana Pak Lita itu ceritanya ini saya jalan setelah empat itu udah sejak pagi sore 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 itu ke-4 sore dari sana ke sini dari info dan ini rumahnya salam dan ini rumahnya kalau orang kasih jalan nggak tahu ya itu saya cuma jalan-jalan aja sampai rumahnya Pak Baim diket kediaman itu terus enggak ketemu enggak ketemu di tempat apa yang kediaman tidak ketemu akhirnya Hai saya di bulan masuk sama Pak Sabang suruh masalah terdiaman itu padahal ngomong sama Pak Sabang itu apa-apa bilang bisa saya dari Klaten naik sepeda pengen ketemu Pak Bapak ini kata-kata sudah nggak ada Pak Bapaknya baru sore Pak saya mohon saya itu nangis disitu saya mohon tidak tolong untuk foto di depan rumah Pak Bapaknya dikasih Alhamdulillah masak-apaknya baik juga dikasih foto di kediaman di kediamannya apa-apa di rumah rumah pribadinya yang foto di situ foto sama mobil foto sama rumahnya akhirnya sudah aku pulang memperlukan sama Pak Sabang saya pulang ke nggak tahu ya anak-anak yang menjauh jalan-jalan lewat pernya berantai habis itu ketemu warung bucah itu tinggal 45 waktu itu uang terakhir 30-35 maaf Pak itu ke sana beruang berapa saya buat ini ini udah nggak balik saya sudah nggak ada gajet TV ini nggak ada ya TV 9 setengah 950 ya kita buat tinggal rumah 500 yang 400 masih 450 saya buat bayar hutang 100 sama temen rumah nah tinggal 350 ini saya kesan saya dikasih sahabat ibu saya 100 sama tetangga umum saya itu 100 jadi rumah setengah itu maksudnya mau perjalanan saya melakukan masih tinggal hutang saya kasih lagi buat bayar hutang lagi 200 tinggal 350 350 iya bagi aja jadi Pak Acun ini cuma bawa pekal 350 ribu sampai Jakarta guys bayangkan itu kalau nggak pakai niat yang sungguh-sungguh ya Mas nggak pakai sampai baru sampai mungkin baru sepertaruh perjalanan terus balik kanan itu saya beli udah mau jam 4 sampai jam setengah 7 itu baru ketemu saya udah haus banget saya beli minum sampah rakos 1 batang eh 2 batang 2 batang 2 batang 2 batang 2 batang 2 batang saya sebenarnya pengennya lurus jalannya kan letter R oh gitu sebenarnya ini warung ini jalan belok kiri ini jalan lurus saya itu pertigaan saya itu pengennya lurus tapi kok nggak tau belok kiri saya belok kiri belok kiri saya duduk di situ di depan rumah orang agak gelang agak gelang ini minum sama krokok tau-tau ada ibu ibu naik mobil berhenti bertanya ke saya cuma semuanya Bapak Iman dan kok gimana Bapak Iman gimana kok tanya ya bingungnya ya terus selesai tinggi saya udah utar-utar itu kan kita temuin ini kata orang Jawa kan ndak malah lagi sundo masih ditemuin di situ dia pergi sekarang kali saya matikan baru 2 ispan itu saya matikan ya pelan-pelan di belakang mobilnya bagaimana tapi deket pak dari pak adun istilah itu eh lumayan sih ada 2한테 lah satu setelah kiloan itu abis itu ketemu ibunya itu saya berhenti dulu di depan rumahnya saya diam dulu saya katakan diri saya dulu Pak saya dandung dari belakang untuk melifatkan letahan sama bosku itu satu mata banyak masuk masuk-masuk bilang sama kebanggaan kebanggaannya kali itu namanya bangga itu abis itu ngomong sama kebanggaan luar yang racun kamu ngasih mau ngapain itu tegas banget karena itu mungkin kan Pak apapunnya juga artis tapi kalau tidak tegas tapi nanti kan tidak ada apa-apa ya itu Pak